Sebanyak 12 dari 129 pekerja migran Indonesia korban penipuan dan tindak pidana perdagangan orang yang disekap di Kamboja tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepulangan mereka mendapat penjagaan ketat dari Kementerian Luar Negeri. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yudha Nugraha mengatakan para PMI ini merupakan gelombang pertama pemulangan para korban penipuan online skam tersebut. Selanjutnya para migran ini akan melakukan proses serah terima dengan Kementerian Sosial dan ditempatkan di Rumah Perlindungan Trauma Center untuk langkah rehabilitasi. Sementara Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Brigjen Paul Suyanto menjelaskan para migran asal Kamboja ini merupakan PMI ilegal atau non-prosedural. Hal ini dikarenakan para pekerja migran tersebut tidak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan. Setibanya mereka di negara penempatan, para migran Indonesia ini dipekerjakan sebagai pelaku judi online. Mereka kebanyakan berasal dari daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepri, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kami sampaikan Alhamdulillah 12 warga negara Indonesia korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja telah tiba dengan selamat di tanah air. Tadi telah diatur penerimaannya bersama teman-teman kementerian lembaga terkait, dari BP2MI, dari Kepungsian di Sita, dari Kemensos, dan juga dari Baris Gembong. Dapat kami sampaikan ini adalah tahap pertama, ulangan paha korban penipuan online scam tersebut. Dan insya Allah tahap selanjutnya akan segera kita lakukan, menyesuaikan dengan ketersediaan dari penerbangan. Kalau kita bicara proses pekerjaan, semuanya adalah ilegal, karena semuanya menggunakan visa kudula, bukan visa kerja. Modusnya gimana? Modusnya mereka itu melalui online, dari agensi menyebar atau untuk rekrut tenaga kerja secara online. Dan mereka kebanyakan tidak tahu mau arah pekerjaan apa, maupun ke negara mana, ataupun pekerjaan apa. Ternyata di sana hanya dikekerjakan sebegini. Kalau putih online ya, betul. Online dan finance.